assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memasangkan kabel rem motor Honda Beat ini untuk rem belakangnya udah putus-putus di bagian dalam bahwa nah untuk mengganti kabar yang belakang pada Honda Beat itu cukup memerlukan obeng saja seperti ini kita pakai obeng plus seperti ini dan kunci tambahannya adalah kunci 14 untuk membuka bagian spion nah ini kalau ada ya spionnya ya untuk membuka bagian batoknya kita buka pakai obeng di sini ada dua ya kiri kanan sama samping kiri kanan juga di bagian bawah sebelumnya kita buka dulu spionnya Hai ini harga dengan ampun selamat menikmati 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 jadi untuk mengganti kabel rem belakang itu enggak perlu bongkar-bongkar kapra ya ya cukup ikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan di video ini lalu kita buka bagian baut sebelah sini ya enggak perlu bongkar keseluruhannya kita cukup buka bagian sebelah sini nih baut ini sama baut ini nih kita buka yuk yuk cukup seperti ini lalu kita tinggal cabut bagian kabelnya nah kita cabut di sini ya di bagian sini kita tarik aja ke bawah nah seperti itu ya jadi nggak perlu bongkar-bongkar dan untuk mengganti yang baru kalau kita nyambut dari bawah nanti kita masukinnya dari atas kita tinggal masukkan nah ini bagian ujung dari remnya kalau nanti ada ini nih ada murnya kita buka saja Nah kita masukkan aja yang bagian bautnya saja ya nah dimasukkan ke situ nanti kalau sudah masuk situ kita kontrol di bagian bawah pakai tangan nah nanti kita terlihat di bagian sisi bawah ini nah kalau udah terlihat kita tarik aja pakai tangan nah ini kita kontrolnya di sini nih nah seperti ini akan terlihat tuh ada tinggal dimasukin ke bawah kalau sudah dibawa nanti kita tarik juga ke bagian belakang nah seperti ini masukin ke sini sesuai jalurnya yang tadi nah jadi untuk ganti kabel rem itu enggak perlu bongkar-bongkar semua ya bisa kita buka sebagiannya saja lalu dimasukin ke bagian dudukannya di bagian bawah sini nih jangan lupa untuk menahannya kita pasangkan lagi di bagian ini nah di bagian bawah sini nah ini panahannya oke kunci 8 lalu kita kencangkan nah sebelum kita setelkan ya di bagian sini bagian belakangnya kita masukin dulu untuk memasukkan kabel bagian depan kita buka dulu nah bau channelnya biar mudah pakai kunci 8 nah kalau sudah pas kita masukkan bagian kabelnya kita masukin ke sini ya sesuai jalurnya nah kalau sudah masukin lalu masukkan si bagian dudukan kabelnya ke lubang ini nah jadi lebih mudah ya tinggal masukkan kembali ke dudukannya nah seperti itu lalu lalu kencangkan ya jangan lupa kencangkan dan setelah ini kencang kita tinggal menyetel di bagian belakang nah ini sesimpel ini ya dan setelah semuanya terpasang disetel sudah aman tinggal lanjut memasangkan kembali bagian bagian dari yang sudah kita bongkar tadi diantaranya batok depan sama kapar samping bawah ya sip ya jadi ini cuma setelahnya agak dalam kemungkinan di kanvasnya ini sudah habis nah ini untuk tutorial cara melakukan penggantian kabar yang belakang pada Honda Beat seperti ini ya simpel kita setelah ini bisa langsung beres-beres bagian kabel yang sudah kita bongkar kita pasangkan kembali seperti semula oke sampai disini dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih